Jadi dia pakai ayat itu ya Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum Kalau begitu jangan baca Quran terjemahan dong Ya Gak perlu ada kitab Ibnu Tim ya Gak perlu dia nulis cuma jauh fatawa Gak perlu ada Sohib Bukhari Muslim, kan sudah selesai Kita pakai ayatnya Kan sudah selesai, ngapain pakai Sohib Bukhari Muslim Kan Sohib Bukhari Muslim Itu murid dari muridnya Imam Syafi'i Mereka juga berguru Kepada Imam Ahmad Jadi kalau ngomong Misalnya tidak perlu ada jidihad ulama Oke, ya sudah Mana kitabmu, kasih ke saya aja Sisain mushaf doang di rumahnya Saya siap menerima kitab Siapa yang menafsirkan begitu Kirim kitab anda Ketempat kita, cukup anda baca Quran Gak usah pakai tafsir Kan sudah cukup Itu ayat Ini yang lurus Kita ceritain yang lurus Nah Allah berbicaranya kepada nabi dan sahabat Yang sempurna agamanya nabi Din itu akhlaq Din itu bisa juga berarti Norma Hukum Hukummu Almar'u ala dini khalili Hadith sahih Seseorang sesuai dengan din khalilnya Apa arti khalil? Temen Jadi kalau mau ngelamar nih Lihat nih komunitas dia siapa Temen dia siapa Itu khalil dia Kalau di sekarang kan gampang Facebook Lihat aja temen-temen dia Komennya apa Itu khalilnya dia Khillahnya Ya Mau ngelamar lagi kiai Ngamak kerjaan maksudnya Wikipediaan aja ya Maka din berarti disitu akhlaq Almar'u ala sirati akhlaki zamili Atau biatih misalnya Seseorang itu akhlaknya yang ngikutin Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum Bisa berarti akhlak kamu Sesuailah dengan hadith Wa ma bu'istu illa liutammima Makarimal akhlaq Yani makarimad din Nyambung Nyambung gak? Aku tidaklah diutus Kecuali untuk menyempurnakan Akhlak Baru nyambung Jadi katanya Kalau menafsirkan Quran Pakai sunnah Ini nih penafsiran Quran Pakai sunnah Yang sempurna Akhlaknya Nabi Itu pemahaman pertama Din Malik yawmid din Apa arti din? Jadi jangan dulu masuk kemana-mana Quran bil-Quran aja Dia udah keteteran itu Apa arti din? Di surah al-fatihah Yawmul akhir Yawmul jazak Yawmul sawab Yawmul hisab Banyak itu Ad-din Penguasa hari Ad-din Artinya hari kemudian Hari hisab Coba nyambung gak Kalau diterjemahin Al-yawmul akmaltulakum dinakum Sekarang kesupurnakan hari kemudianmu Nyambung gak? Gak nyambung Maka tafsir harus bersanat Disebut tafsir bin ma'sur Bukan berarti Tafsir bisanat itu Antu baca kitab Tafsir Quran Al-Azim bin Muqassir Itu namanya nyontek Bisanat itu Kita denger guru kita Nafsir Kita denger guru kita Menjelaskan tafsir Itu yang bersanat Bukan mengatakan Dalam tafsir bin ma'sur Haman sekian Itu namanya referensi Ya Wijah dah Dapet Nemu Nemu di kitab Bisa ngikutin ya Ini gak berat-berat kok ya Adalah kesempurnaan Islam Adalah kesempurnaan Islam Permasalahan seperti ini saja Ya Masalah hubungan pasangan suami istri Ada tuntunan dalam Islam Ya ada tuntunannya Orang yang ingin melakukan yang Sifatnya manusiawi Hubungan yang manusiawi Rupanya ada tuntunan di dalam Islam Zikirnya juga ada zikir yang dianjurkan Ya Allah ma jannibna syaitan Wa jannib syaitan Ma Ma razaqtana Ya Dan juga Ada tuntunan dari beliau Bagi orang yang jenuh Yang hendak tidur Agar dia mandi terlebih dahulu Kalau tidak Maka dia berutu Sehingga tidak mungkin Ada hal yang lebih besar dari itu Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW Apabila zikir masuk toilet Ada tuntunan Zikir keluar dari toilet Ada tuntunan dari Nabi Zikir ketiga mendengar petir Ada tuntunan dari Nabi Zikir ketiga melihat angin Ada Ada zikir khusus Ketiga melihat buah-buahan Sudah mulai masak dan matang Di pepohonan Ada zikir dari Nabi SAW Yang boleh ajarkan Ketiga melihat orang sedang ditimpa musibah Ada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW Ketiga mampir di sebuah tempat Ada zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Naik kendaraan Ada zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Ketiga kita mendaki Ada zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Ketiga kita turun dari Ketinggian Ada zikir khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Sehingga tidak mungkin Salat lima waktu yang lebih besar Itu berulang kali dilakukan oleh Rasulullah Dan disaksikan oleh para sahabatnya Tidak ada tuntunan zikir khusus Jelas ya Maka pasti ada Nah kalau ada Maka tentunya apa yang diterapkan oleh Rasulullah SAW Itulah yang terbaik Yang terbaik Merupakan salah satu dari isi mukaddimah Jumat Nabi SAW Dan beliau bacakan setiap kali Jumat Beliau menyatakan Ya ini isi khutbah hajah ini Sudah sering ditinggalkan oleh para khutib Ada yang khawatir dikatakan ekstrem Karena banyak orang yang phobia dengan pembahasan bid'ah Ya ada yang karena tidak tahu Ya Kata Syekh Lebani sangat disayangkan Ya khutbah hajah Jumatnya Nabi Ditinggalkan oleh kebanyakan khutib di masa sekarang Yang mana Nabi menyatakan Sebaik baik ucapan adalah firman Allah Dan sebaik baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang diadakan dalam urusan agama Dan setiap perkara baru yang diadakan dalam urusan agama adalah bid'ah Dan setiap bid'ah adalah sesat dalam riwayat Abi Daud Dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka Sudah ada tuntunan dari Nabi SAW Panduan dan zikir setelah solat lima waktu Kenapa kita menambah-nambah dan mencari-cari yang lain Malah memakai hal-hal yang dibuat oleh manusia Nabi setelah salam mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah Sebanyak tiga kali Kemudian beliau membaca Jangan ditambah-tambah Itu kan zikir doa bagus juga Kenapa tidak digabungkan semua doa yang ada dalam Islam di situ Kalau kita memakai perasaan Setelah itu Nabi membaca Dalam rakah riwayat ada tamahan Kemudian Genap jadi seratus Kemudian ayat kursi Kemudian tiga kul Khusus pada salat maghrib dan subuh Tiga kulnya diulangi sebanyak Tiga kali Dan ada beberapa Zikir lagi Pada maghrib dan subuh Dibacakan sebanyak sepuluh kali Dan pada salat subuh ada tambahan doa Allahumma ini as'aluka ilman nafian Warizqan tayiban wa amalan mutakabbala Sebagaimana dalam rakyat Imam Ahmad Ibn Majah dari Umus Salamah Nabi berzikir setelah Salah lima waktu Dengan membulatkan jari jemari tangan kanannya Kenapa kita memilih zikir yang lain Apa lagi Al-Fatiha Bisa pula Ini dari mana ini Buatan manusia Bukankah akidah kita Kau muslimin Sebaik-baik petunjuk adalah Petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kalau memang zikirnya ada Kenapa dibedakan Sekarang maghrib panjang Panjang Sampai menjelang isya Bahkan sebagian orang Tidak melakukan Ba'diyah maghrib Setelah salat maghrib Kenapa Karena zikirnya sudah terlalu panjang Akhirnya dia menghilangkan Sunnah Nabi yang sudah Jelas Yang merupakan Rawatib 12 rokat Yang menjaganya akan dibangunkan Untungnya sebuah rumah dalam syurga Di antaranya ada dua Ba'diyah maghrib Gara-gara zikir tadi Yang tidak ada tuntunan dari Nabi Menghilangkan sunnah Nabi Ini menerangkan Benaranya ucapan Ulama Sallam Tidaklah ada sebuah Bida'ah yang dilaksanakan Kecuali ada sebuah sunnah Nabi Yang dimatikan Digugurkan Dikorbankan Gara-gara bida'ah zikir Jamah setelah salat maghrib tadi Gugur dan hilang Ba'diyah maghrib Walaupun ada sebagian mereka Melakukannya Setelah zikir Sudah menjelang isya Itu bukan Ba'diyah maghrib lagi Duduknya sudah Qobliyah Sebelum Waktu isya masuk Tidak ada dalam Islam Salat sunnah Menjelang masuk Waktu salat isya Kemudian salat isya Dikirnya pendek Subuh Lebih panjang Duhur pendek Asar pendek Kenapa bisa berubah-berubah Kenapa berbeda-beda Kenapa tidak disamakan semuanya Sehingga sebagian orang Ketika diperintahkan Jadi imam dia tahu Ini maghrib Yang panjang doa Hati dadang Akhirnya dia mundur Doa panjang Duhur je dadang Baca Fatihah Salawat Habis Berangkat Banyak Akhirnya banyak orang yang lari Dari sebuah kebaikan Contohnya lagi Salat jenazah Padahal tuntunan Nabi SAW Cukup jelas Mandi jenazah Tidak ada bedanya Dengan mandi junub Bentuknya Sifatnya Kemudian dibaca Bismillah Tidak ada bacaan-bacaan tertentu Dalam setiap kali Tuangan air Dan yang wajib Adalah Membersihkan Sekali Kalau lebih dari sekali Maka ganjil Tiga kali Mau ditambah lagi Boleh Maka ganjil Lima kali Setelah itu Dikafankan Salah dikafankan Disolatkan Salat Salat Allahuakbar A'udzubillah Minasyaitani Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Baca surah Al-Fatihah Allahuakbar Kedua Salawat kepada Nabi Allahuakbar Ketiga Doa kepada Jenazah Allahuakbar Keempat Langsung Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Selesai Bawa jenazah Ke kuburan Ya Diturunkan kepalanya Dari kaki kuburan Sembari mengucapkan Bismillah Wa'ala Millati Muhammad Kemudian Dimasukkan dia Kedalam lahat Lahat itu sebelah kiri Sebelah kanan Kemudian dimasukkan Kedalam lahat Bukan di tengah-tengah Masukkan ke dalam lahat Dan wajah ditempelkan Ketanah Menghadap ke kiblat Dan agar dia tidak jatuh Ditaruh Tanah di belakangnya Kemudian ditutup Sedikit demi sedikit Sambil ditutup kuburannya Dianjurkan satu orang Menyampaikan ceramah Mengingatkan manusia Tentang kematian Begitu dia selesai ceramah Kuburan pun selesai Ditutup kembali Selesai pulang semua Itulah makna Menyegerahkan senjena Jenazah Akhirnya sekarang Banyak orang yang lari Dari fardu kifaya Menghadiri fardu kifaya Ini karena banyaknya Bidah yang ditambah-tambah Le solat Ulangi dalam doa Lebih panjang daripada solat Doa dalam solat Yang sudah dibacakan tadi Diulangi lagi Ditambah lagi Tapi Amin Terakhir Terakhir Sudah tidak mampu Angkat tangan lagi Kemudian setelah Kuburan ada Talqim Bahkan Menghabiskan waktu Satu jam Ada adhan lagi Dan seterusnya Akhirnya orang Kalau mendengar Ada orang yang meninggal Apa sebabnya ini Karena tidak mengikuti Tuntunan Nabi SAW Kalau kita mengikuti Tuntunan Nabi SAW Simple Tidak ada yang memberatkan Kalau pun berat Maka ada dalilnya Ya kan Allah menyatakan Allah menginginkan Kemudahan Untuk kalian Tidak menginginkan Kesulitan Dan kita Sebagai kaum muslim Yakin Saya yakin Yakinnya Bahwa sebaik-baik Pertunjuk adalah Pertunjuknya Nabi SAW Tapi sebagian orang Maunya eksklusif Sudah kan 7 menit lagi Maunya eksklusif Maunya ada Amalan-amalan Yang kesannya sulit Dan tidak ada yang Mampu melakukannya Kecuali dia Ada tujuannya Apa Supaya ada pekerjaan Ya begitu Atau pekerjaan Orang yang Yang musibahkan Hanamangat Kalau yang Lihat amalan Kalau kubu inan Apa ya Juhan pelu Pecut Dan seterusnya Dibuat amalan-amalan Khusus Akan-akan Harus ada ini Tidak ada yang Mampu melakukannya Kecuali orang-orang Tertentu Subhanallah Mempersulitkan Manusia Memperberat-beratkan Manusia Sesuatu yang cepat Akhirnya menjadi lambat Manusia yang mestinya Ia datang kepada Fardu kifaya tersebut Akhirnya berkeberatan Yang merasa berat datang Tidak cukup waktu Dan seterusnya Dan lebih parah lagi Dari itu Ketika orang sudah terbiasa Dengan perkara baru Ketika datang sunnah Dipraktekkan sesuai Dengan sunnah Malah menjadi aneh Dan dianggap Kurang Sempurna Hana menyum Sagai Solat jenazah Lusala Langsung Ibet jenazah Kurang menyum Hana doa Doa Ali Kurang menyum Kenapa Kurang terasa Karena sudah terasa Dengan baru Seperti orang sudah Biasa dengan makanan Ada micin dan penyedap Begitu kena bakso kampung Kayak begah bakso kampung Anak banget Padahal Lidahnya sudah rusak Dengan micin tadi Penyedap Sudah biasa kena Makanan warung Pulang ke rumah Tidak enak masakan istrinya Padahal bukan Makanan istrinya Tidak enak Lidah dia sudah kena Penyedap dan micin Demikianlah orang Yang melakukan beda Hana menyum Sagai Lih salam Langsungi baju Mayat Mendih Kena doa Doa Lebecut Menansi umroh Hana menyum Sagai Hana letak Dita doa Umroh Dengan riful Padahal setiap Tauf itu Tidak ada doa Khusus Kecuali dari Rukun Yamani Dengan Hajar Aswad Membaca Rabbana Atina Dunia Hasana Wafil Akhir Ratih Hasana Tawakina Azaban Ketika lewat Hajar Aswad Kita beritakan Bismillah Allah Selain dari itu Memperbanyak zikir Memperbanyak Nasihat Bukankah Nabi ketika Haji Wadak Sedang tawa Menyampaikan hadith Menyampaikan ilmu Dan menyampaikan Nasihat Apa yang kita butuhkan Sambil membaca Al-Quran Dan seterusnya Apa sebabnya tadi Kurang terasa Dengan umroh Cara sunnah Karena sudah terbiasa Dengan cara Bidah Karena doa ini Tidak akan pernah Berkumpul Kuat ini Lemah ini Kuat ini Lemah ini Enak dengan ini Gak enak sama sunnah Enak sama sunnah Udah pasti Gak enak dengan bedah Karena ini Dua sifat Yang bertentangan Di dalam Islam Maka hadith Dia akan menerangkan Kepada kita Kesempurnaan Islam Adab Menggauli Isteri Saja ada Tuntunan dalam Islam Ada bacaan-bacaan Yang diajurkan oleh Rasulullah Sehingga tidak mungkin Setelah salat Lima waktu Yang merupakan Rukun Islam Yang paling besar Setelah dua syahadat Tidak ada Tuntunan Dari Nabi Tidak ada zikir Yang diajarkan oleh Nabi Sehingga setiap orang Boleh membuat Zikir-zikir Yang dia inginkan Semua tidak mungkin Dan sebaik-baik Petunjuk adalah Petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam